Halo gengs, gue Cha. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah keyboard yang mungkin aja kalian gak tau sama sekali. Dan ini tuh namanya Joy 65. Jadi ini tuh keyboard... Gue kasih liatnya nanti aja deh pas kameranya dari atas ya. Tapi ini tuh keyboard dari brand lokal yang namanya itu AP Labs. Dan mungkin aja kalian tau AP Labs itu dari mereka punya desk mat ya. Ini gue juga lagi pake. Gue juga ada pake di belakang situ. Dan tiba-tiba mereka keluarin keyboard. Custom Keyboard Premium. Gue pertama kali liat keyboard ini tuh di postingannya Yokip. Terus gue kaget aja sih mereka tiba-tiba bisa keluarin keyboard custom premium kayak gini. Abis itu gue kontak mereka dan tanya boleh gak gue pinjam untuk bisa kasih kalian liat semuanya. Dan ya inilah keyboardnya. Oke, sekarang sih gue udah rakit sampe habis gitu ya. Tapi kita bakal balik ke Ocha yang masa lalu pas dia pertama kali dapet keyboard ini. Well, well, well. What do we have here? Hari yang sangat exciting buat kita semua karena disini kita bakal liat sebuah keyboard yang mungkin aja kalian gak tau. Gue juga gak tau sebenarnya. Gue baru tau baru-baru ini aja. Ini adalah sebuah keyboard custom premium dari brand lokal yang namanya AP Labs. Gue awal taunya mereka cuma bikin desk mat aja. tapi tiba-tiba mereka keluarin keyboard dan gue rasa sih banyak orang yang kaget sih. Termasuk gue juga. Dan ya kita bakal liat aja isinya kayak gimana. Gue juga belum buka biar kita bisa experience ini bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Oke, ini pasti keyboardnya. Coba kita liat ada apa aja disini ya. Gue taunya sih gue dikasih... Bukan dikasih sih, dipinjemin satu lagi PCB. Ini dia PCB-nya. Kita ada flex cut ya. Kuku 65. Gue gak terlalu tau itu apa. Tapi kita punya, mereka punya brand disini, AP Labs. Hotswap. Pake Kale Socket. Ini udah ke-build setau gue. Udah ada switch-nya gitu. Tapi kalau kita mau build lagi ya kita tinggal pake PCB yang baru aja. Oke, kita masukin aja dulu ke dalam. Habis itu, kita juga dikasih extra stabilizer. Duroc V2. Very nice. Gue gak tau sih bakal pake atau enggak. Ini punya mereka, karena bukan punya gue. Jadi sayang kalau gue pake. Kayaknya sih gak bakal pake. Kita dapet dotter board. Untuk PCB-nya tadi. Kita dapet... Apa namanya? Kunci L. Dan... Creeping paper? Plate baru ya? Atau apa ini? Gue suka kertasnya. Ini extra plate kalau gak salah. Atau apa nih? Gue gak tau juga. Oh! Oh, extra weight! Oh! Look at that! Wow! Jadi mereka punya logo itu... Apa namanya? Pesawat-pesawat kertas itu loh. Yang biasa kita bikin pas SD. Keren, keren, keren. Dan inilah keyboard-nya. Coba kita buka. Oh, berat! Oke, kita sisihin dulu ini. Oke, kita taruh gini aja. Siap. Satu, dua, tiga. Lihat itu. Oh my God! Lihat itu! Coba kita balik. Oh! Bezel-nya tebel. Gue suka. Kita ada lagi blockernya di sini. Dengan logo mereka tadi. Oh my God! Ini heavy banget nih. Kayak big boy banget dia. Oops! Oh, dia punya rubber feet lepas. Wow! Oke, jadi kita udah dapet switch di sini. Sebenernya sih kita tinggal taruh keycaps juga bisa. Dan kita bisa langsung typing test gitu. Dan ini tuh switch-nya Cherry MX Black. Tapi, coba kita cek buka. Yes, udah di loop. Tapi, kayaknya sih spring-nya masih stock ya. Soalnya berat banget. Kayak lihat keyboard-nya. Nggak ada baut-baut yang kelihatan sama sekali. USB-C di tengah. On point. Damn! Keren! Dan kita harus ingat. Ini barang lokal. Oke, paling gue pengen taruh keycaps aja dulu ya. Kita lihat aja gitu. Coba gue ambil keycaps. Ini dari gue punya blade. Kita ambil aja keycaps-nya dari sini. Gue ada dikasih tau sih sama orang Epilapse-nya. Ini kan masih prototipe ya. Jadi dia punya blocker ini agak sedikit kegedean. Kayak lebih 1mm gitu. Jadi, gue nggak tau sih ini bakal muat atau nggak keycaps-nya. Tapi untuk final unit-nya nanti ini nggak bakal kegedean lagi. Oh, yes. Dia nyangkut. Kita punya control jadinya nggak masuk. Kayak gitu. Karena dia punya blocker masih kegedean dikit. Jadi dia agak nyangkut tadi. Tapi nggak apa, karena ini cuma prototipe aja. Kita cuma cobain doang. Oke. Misi dulu. Cakep sekali. Ini kalau nggak salah yang Yokeep bikin sih. Gue kurang tau juga sih sebenarnya. Tapi, my God. Cantiknya. Oke. Kita sound test aja ya. Oke. Mic-nya di sini. Oke. Oke, buat gue suaranya nice Tapi dia punya spring Dia punya spring ke ituan sih Keberatan buat gue Agak susah ketiknya Tapi gak apa, karena kan kita ada Ini kan hotshop ya Kita sebenernya gak perlu ganti PCB juga sih Kalau mau Tapi gue bakal bongkar juga untuk kita lihat Kayak gimana isinya ya Kalian juga pasti penasaran, gue yakin Dan kita coba ganti switch aja nanti Dan kita bakal lakuin typing test lagi Oke, gue udah bongkar lagi semua Switchnya juga gue udah buka Sekarang dia punya plate jadi kayak Cuman tidur aja disitu Jadi yang gue notice itu disini ada kayak lubang-lubang Tempat bautnya gitu Jadi ini yang bikin desain luarnya itu Bisa gak ada screw sama sekali Kalau gak salah, key count kayak gini juga sih Gue pernah nonton streamnya orang gitu Kalau gak salah ya Tapi ya, ini keren aja sih desainnya Dan coba kita buka aja Oke, ini lepas Tadaa Uh, kayaknya kita ganti yang silver ya Kita cobain yang silver Uh, keren Oke, jadi kalau pas dia punya Weight ini kebuka Kita ke-expose sama screw lagi Ada 4 di bawah Kayak ginilah bottom housingnya Uh, ada channel untuk cable-nya Terus ada engraving joy by Epilabs Keren banget Dan untuk top housingnya Ini dia punya plate Jadinya top mount Disini kita pake aluminium Mereka ada flash cutnya juga di tengah Untuk bagian alpha Biar lebih bouncy Very cool Oke, walaupun kita ada PCB extra Tapi, kayaknya gue bakal pake ulang aja Yang ini udah ada stabilizer juga kan Dan Ya, kita bakal taro switch baru Disini gue ada SP Star Meteor White ya Kalau gak salah Dan, ya ini masih stock sih Belum gue loop, belum gue apa-apain Tapi, ini udah Udah halus banget Mantep Oke Kita bakal pasang switch baru Dan Liat aja bakal kayak gimana nih Oke, PCB-nya aman semuanya Sekarang kita bisa Assemble ke top housingnya Jadi, gue lupa Gue udah mention atau belum Tapi, ini nama mountingnya itu adalah Top mount Karena kita baut Dia punya plate Ke top housingnya gitu Dan ini adalah salah satu mounting Yang bisa ditemukan di keyboard-keyboard premium Seperti ini Sekarang kita tinggal colok Dotter board-nya ke PCB-nya Dan, untuk final piece-nya Mungkin kita coba yang warna silver Oh, so pretty Oke, sekarang kita baut dari dalam Ini bautnya gak magnetik Jadi, agak sedikit susah sih Ups Tuh kan dia langsung jatuh ke bawah No Bautnya di dalam Oke Oke, gue dapet Gue dapet Gue dapet Gue suka banget dia punya Oh my god, liat Gak ada screw sama sekali Kelihatan Seamless Mungkin satu hal gue Lebih suka Kalau rubber fit-nya itu Memanjang gitu sih Daripada kotak Tapi Gak ada masalah juga sih Sekarang Kita pasang keycaps-nya lagi Oke, jadi Konklusi yang gue bisa kasih Ke keyboard ini tuh Adalah Man This keyboard is so good Hal pertama yang gue suka banget Dari keyboard ini tuh Dia punya design Gue suka banget Designnya Gak keliatan Baut-bautnya itu loh Dan juga dia punya logo Apa Kertas Pesawat itu Keren banget Dia punya belakang juga Ini Keren banget Bezel-nya ini tebel banget Gue suka keyboard yang Bezel-nya tebel-tebel Kayak gini Kalau misalkan ini Dibandingin sama Gue punya Bentar Kalau dibandingin sama Mode 65 Yang gue punya ini Ini keren juga sih Gue gak ada masalah sama Desain ini Cuman Gue lebih pilih Desain yang ini 100% Karena Gue juga suka ada blocker Di bagian Pojok kanan ini loh Kalau dalam segi suara sih Gue bakal kasih sound testnya Nanti di akhir video Ini Kita lagi pake switch yang Gak di loop Gak di apa-apain gitu Dan Ya udah lumayan banget sih Suaranya Kalau kita mau bandingin Sama suaranya Si Mode 65 ini Agak susah sih Karena ini konfigurasinya beda Gue pake half plate disini Dan juga switchnya beda Ini udah di loop Udah di film Disini gue pake H1 Jadi ya Untuk komparasi suara sih Gak terlalu bisa adil lah Tapi kalau kalian penasaran ya Coba Ya beda suara lah Dua-duanya gak Lebih bagus Daripada yang lain ya Dua-duanya enak Kalau dalam segi feeling ketiknya Gue suka banget sama yang ini Karena dia tuh Dia soft Tapi gak bouncy gitu loh Itu yang gue rasain sama Gue punya Mode 65 ini Dia tuh terlalu bouncy Dan Gue sih gak terlalu suka Apa jadinya ya Ada beberapa orang yang suka sih Tapi gue lebih suka yang di tengah-tengah gitu Dimana dia soft Tapi ada Level firmnya juga Oke Coba kita liat sound testnya kayak gimana Oke Balik lagi, kita pake switch yang belum dimodif dan belum diapapain sama sekali Dan itu sih udah termasuk oke banget, suaranya renyah banget ya Gue gak tau sih kalo di loop bakal kayak gimana si SP-STAR-nya Tapi ya gue lagi gak ada waktu aja untuk nge-loop switch Coba kita timbang ya kalo untuk kalian yang penasaran Berapa? Bentar 1,682 fully built Dan ini lumayan congki banget sih Kalo si mode dia lebih ringan, cuman 1,1 Tapi menurut kalian kayak gimana? Menurut gue sih ini cakep banget dan solid banget sih ini keyboardnya Dan ini juga keyboard pertama mereka ya Jadi gue juga penasaran keyboard-keyboard selanjutnya dari mereka bakal apaan Dan ya itulah keyboardnya Joy 65 Untuk cara belinya sih mereka bakal buka group buy deket-deket bulan ini sih Katanya untuk tanggal persisnya gue kurang tau kapan Dan untuk harganya itu di 325-350 dolar Jadi kalo ke rupiah itu sekitar 4,5-5 jutaan gitu lah Dan ya memang gak murah Tapi ya ini juga bukan barang murahan sih Ini premium Untuk perbandingan gue beli si mode ini sekitar kayaknya 320 dolar Tapi tambah shipping sekitar 50 dolar gitu Jadi ini kayak 370-an dolar gitu loh Sedangkan ini gue bakal asumsi misalkan kalo orang Indonesia beli Mungkin gak ada biaya shipping sebesar itu ya Paling kayak shipping JNE biasa gitu aja Jadi ya mustinya sih kita cuma bayar segitu doang Tapi menurut gue dengan apa yang kita dapet ini harganya masih masuk akal banget Malah sebenarnya keyboard di bawah 350 dolar itu masih termasuk budget lah Ya masih termasuk lah Oke itu aja paling Thank you ke Epileps udah pinjemin prototipenya ini Dan ya semoga kalian punya group by sukses Dan sekali lagi menurut kalian kayak gimana Boleh tulis di komen di bawah Dan ya itu aja dari gue Kalo kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe Thank you Bye bye